Halo, saya kenal AP Kani, itu 3 tahun lalu, tapi saya dapet AP Kani, pas AP Kani pertama saya itu setelah join 8 bulan, baru dapet 1 AP rebutan. Dari 2 tahun saya beli, baru kemarin aja dapet, karena dapet dari masyarakat. Kalau dulu, itu rebutan ini kan nggak seharusnya, jadi masih bisa, masih dapet. 5 menit itu sudah berapa ribu itu, itu tahunnya cuma 20-30 biji, jadi ya banyaknya nggak dapet. AP Kani, mungkin masih asing di telinga, tapi tidak bagi pecinta fashion terutama tas kulit. Ratusan, bahkan ribuan orang setiap minggu beradu cepat mendapatkan tas kulit ini. Tak heran, puluhan komunitas pun terbentuk sebagai sesama pecinta tas AP Kani, yang disebut AP Kani. Bukan tas merek asing, melainkan produk lokal buatan tangan asal Yogyakarta. Bermula dari kondisi ekonomi, pasangan Adinu Groho dan Tunjung Pratiwi memulai usaha produk kulit sejak tahun 2009. Awalnya, produksi yang dihasilkan hanya sebatas tali kamera, tas kamera, dan tempat handphone. Namun, karena permintaan pelanggan pada tahun 2012, Tunjung mulai memproduksi tas wanita. Hingga kini, AB Kani justru memfokuskan produk pada tas wanita dan dompet. Produk AB Kani ini semuanya dibuat oleh tangan puluhan perajin. Terdapat kurang lebih 25 perajin dengan 4 lokasi berbeda, yaitu di Palian, Ponosari, Imogiri, dan Prambanan. Proses produksi dimulai dari pemilihan kulit. Stok kulit berasal dari supplier yang memiliki kualitas baik. Kualitas kulit selalu dijaga karena berhubungan langsung dengan kualitas tas. Kulit kemudian dipola dan dipotong. Selanjutnya adalah proses penjahitan. Meski terdengar mudah, namun rangkaian produksi ini cukup memakan waktu. Saat ini, AB Kani baru dapat memproduksi 400 tas dan 200 dompet setiap bulannya. Nah, yang unik dari brand AB Kani adalah cara pemasarannya. Karena produksi yang terbatas, pengalaman gagal berjualan offline, serta demi menekan harga, penjualan tas AB Kani hanya dilakukan online dengan grup Facebook. Grup bersifat tertutup agar member yang masuk merupakan akun asli pelanggan. Proses join pun dilakukan melalui undangan member lainnya atau dari tunjung pratiwi langsung. Kalau yang pertama, ya kita pengalaman dulu. Karena nggak punya modal, untuk bikin showroom atau pemasaran offline agak berat bagi kami. Jadi, satu-satunya yang bisa kita tumbuh ya online. Karena memang biaya semuanya bisa dipangkas ya. Kemudian, belajar pengalaman yang kemarin juga, kita nitip jual aja, belum tentu laku. Itu, jadi kita ya sudah akhirnya memilih dari website. Kemudian, kita iseng kalau website itu kan satu arah. Jadi, orang beli order sudah selesai, tidak ada komunikasi. Nah, kemudian kebetulan saya punya akun Facebook. Saya coba posting di Facebook saya, itu responnya banyak sekali. Jadi, yang mau kemudian join. Dan akhirnya kita bisa komunikasi secara intens dan akrab dengan pembeli. Tunjung memang memanfaatkan media sosial untuk semakin mendekatkan diri antara produsen dengan konsumen. Demi memuaskan konsumen, Tunjung juga mendengar semua aspirasi pelanggannya. Bahkan tak jarang, inspirasi yang datang dari pelanggannya. Komunitas yang semakin besar pun, semakin membesarkan brand ABKNI itu sendiri. Sistem pembeliannya dilakukan setiap hari Jumat dengan kapasitas penjualan berbeda-beda, yaitu hanya sekitar 100 produk. Meski jumlah stok yang sedikit, peminat ABKNI sangat tinggi. Dalam satu menit pertama setelah posting di Facebook saja, sudah ada lebih dari 2.600 komentar. Sistem penjualannya pun dibilang unik karena memerlukan format pemesanan khusus yang ditulis dalam kolom komentar Facebook. Minatnya yang tinggi, sehingga ABKNI sempat membuat heboh karena menjadi tas produk Indonesia yang sulit didapatkan. Dan terletak di kota wisata yang kerap didatangi turis, nama ABKNI pun bisa dengan cepat memasuki pasar internasional. Pelanggannya berasal dari seluruh Indonesia, bahkan hingga Papua. Wilayah pemasarannya pun tak terbatas di Indonesia. Karena berbasis online, pelanggannya berada di luar Indonesia, seperti Qatar. Sayangnya, karena hanya dijual online, ABKNI tidak menerima pembeli yang datang langsung ke showroom. Kebanggaan terhadap produk Indonesia pun semakin tinggi. Pelanggan yang sebelumnya menolak diberi label ABKNI, kini mulai bangga dengan label Indonesia dengan tulisan Made in Indonesia. Saya melihatnya seperti itu. Karena dulu customer-nya mereka branded my name. Dan meskipun mereka masih menggunakan brand luar, mereka juga tetap pede pakai ABKNI dimana pun pede. Justru malah teman-teman yang ada di luar itu paling senang kalau dia pakai sesuatu yang dari Indonesia. Teman-teman yang di sana kita. Jadi lebih senang ini buatan negara saya. Seperti itu. Jadi sekarang ini memang sudah. Kalau dia punya produk yang dulunya label ABKNI belum ada, minta dikirim balik ke sini untuk dipasangin label. Karena mereka ikut bangga mungkin dengan produk lokal. Itu sudah cukup bagi ABKNI sudah. Dan ternyata efeknya teman-teman pengrajin yang di lokal juga ikut semua bisa produksinya. Permintanya bagus-bagus. ABKNI disukai banyak orang karena kualitasnya yang bagus, baik dari segi kulit hingga jahitannya. Selain itu, harga yang dipotok pun terbilang murah, yaitu mulai Rp390.000 hingga Rp960.000. Harga yang miring daripada produk kulit lainnya. Tunjung membuktikan siapapun kini dapat mengenakan produk kulit tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Saya Tunjung Pratiwi, pemilik brand ABKNI. Cintai produk Indonesia, karya anak bangsa.